Pemirsa Penglipuran Village Festival kembali digelar setelah tahun lalu pelaksanaannya tertunda karena pandemi COVID-19. Festival ini digelar untuk membangkitkan semangat menjaga kearifan lokal, serta sebagai promosi para wisata yang selama ini terpuruk karena COVID-19. Penglipuran Village Festival kali ini bertema Green Destination berbasis Clean, Health, Safety, and Environment Sustainability, yakni mengwujudkan destinasi hijau yang ramah lingkungan dengan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Pagelaran Festival Penglipuran ini akan membuat para pengunjung antusias menyaksikan pagelaran seni budaya di desa yang pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terbesi di dunia. Hanya saja karena masih dalam situasi pandemi, pelaksanaan festival yang biasanya dilakukan selama dua minggu, kali ini digelar hanya lima hari, yakni hingga 12 Desember dengan berbagai kegiatan dan pameran. Dengan adanya festival ini, diharapkan mampu meningkatkan kembali semangat masyarakat dalam menjaga kearifan budaya lokal dan mampu memulihkan kunjungan wisatawan di tengah pandemi. Meski dilaksanakan secara hybrid, Penglipuran Village Festival 2021 akan tetap menyuguhkan berbagai program seru. Bahkan ada dua program baru yang disiapkan, yakni pameran bonsai dan lomba vlog promosi desa wisata penglipuran tingkat umum. Beberapa perlombaan juga diadakan untuk menyemarakan PVF 2021. Ada lomba mesatua Bali yang dilangsungkan secara daring. Perlombaan lainnya diadakan secara luring, diantaranya lomba kebersihan, pertamanan dan sanitasi, lomba tari condong dan lomba storytelling. Nusantara TV melaporkan.